Intro 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 Bu Bu sebentar Bu Mumpung di poin ini Sebentar Bu ya Ini kan Di dalam sini kan Ibu meminta Sudah memasukkan e-voting Sementara Pengertian saya bahwa Di dalam ADIRT itu Sudah dikenal e-voting Mereka terbatas Iya betul Antara e-voting terbatas Dan tidak terbatas Kan namanya e-voting Nah ADIRT nya Ini kan tidak terbatas E-voting Bagaimana ini harus dibuat dulu E-voting nya Masuk di dalam ADIRT Setuju Betul Ada elektronik Beda Itu dimongsi dengan elektronik Sekarang terbatas Artinya terbatas ini Yang hadir di saat Kongres Dalam Kongres yang hadir Gini Mbak Maksudnya Ini masuk Sudah masuk Anggaran e-voting ini Sudah masuk Anggaran dasar Anggaran rumah tangga belum Belum Berarti kan Sebelum Kongres itu ada perubahan Anggaran dasar Jadi memang E-voting ini Belum masuk Di dalam Anggaran dasar Jadi yang selama Dilakukan adalah Para pemilih Para peserta Hadir Di satu lokasi Hanya alat Pencoblosannya itu Kalau dulu Pakai kertas Kemudian sekarang Pakai alat elektronik Nah itulah Yang dimaksudkan Dengan E-voting terbatas Oleh Kamu semua Jadi istilah populernya itu Jadi E-voting terbatas Tetapi sesungguhnya Adalah Pemilihan langsung Dengan dihadiri oleh peserta Hanya kita menggunakan Alat Elektronik Sebagai sarana Untuk Melakukan pencoblosan Terus ya Saya Pernah Menanyakan langsung Sama Dengan Pak Cahyok Di dalam ADIRT ini Ikatan Notaris Indonesia ini Ada Kursus mengatakan One man One vote Nah ini Yang Pak Cahyok Dirjen Mengkhawatirkan Kalau Semua hadir Ini nanti Jangan gagal lagi Bahwa mau dilakukan Kongres ini Nah makanya Oleh itu Pak Cahyok Mengusulkan E-voting E-voting Agar setiap Notaris Diberi kesempatan Untuk melakukan Secara E-voting Pada waktu itu Pak Dirjen Apa di sini Saya tanyakan Karena ada itu One man One vote Nah Kalau Ibu Bapak Hanya E-voting Terbatas Nanti Seperti yang Dicelegon Yang Kapasitas Tempat Hanya 1.500 Yang Mau datang Lebih dari itu Nah itu Yang dikhawatirkan Nah ini Tolong dipikirkan Ini belum Sampai ke BSSN Segala macam Bapak Ibu sekalian Ini bagaimana Proses E-voting ini Atau Akomodir One man One vote Dari ADIRT ini Oleh Apa ini sih Bapak Ibu Ijin Ijin pimpinan E-voting Masyuman Yang Pengurus pusat Sekarang ini Kekeh Akan Maksanakan Adalah E-voting Yang dilakukan Oleh seluruh Anggota Tapi Akan dilakukan Secara Hybrid Ada yang Hadir Di dalam Kongres Ada yang memilih Dari rumah Ini tidak sesuai Dengan ADIRT kami Sehingga Kami mohon Sebetulnya Kongres Akan dilakukan Ini Seperti biasa Saja Divotin Terbatas Di dalam ruangan Karena Pasal 10 A Anggota Biasa Kami Mengatakan Kongres Adalah Rapat Anggota Yang Dibadili Oleh Ada juga Di dalam Anggota Rumah Tangga Pasal Dibadili Mas Bias Peserta Kongres Yang Hak Memilih Adalah Yang Memenuhi Berbada Jadi Intinya Hadir Saja Bukan Tuk Yang Hak Pilih Apabila Bukan Tidak Hadir Demikian Sehingga Kami Bawon Jangan Beran Yang 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 Ada Sekarang Dikudukan Asal FED Demikian Terima kasih Oke Dok Tadi Pak Iksan Kekhawatiran Kan Dari Kuntuternyata Itu Kan Akan Dapatin Bersama Antara Pengurus Wilayah Dan Pengurus Pusat Untuk OC SC Dan Macam Macam Itu Nah Akhirnya Tidak Ketemu Pembicaraan Di E-Biting Ini Akhirnya Akhirnya Hedric Maksud Maksud Itu Mereka Motok Kalau tidak Mau Tidak 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 Kongrusnya Gitu Ini Yang Kita Ingatkan Untuk Selanjutnya Silahkan Nomor 7 Ada Nomor 7 Pembicaraan 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 Kan Ini Apa Namanya Tuntutan Kalau Memang Belum Siap Masih Dipaksa Bisa Mereka Rapat Satu Dua Hari Ini Kemudian Besok Disampaikan Melalui Apa Namanya Sekretariat Komisi Tiga Nanti Banyak Yang Out of Contact Lagi Satu Dua Tiga Tiga Belum Apa Dua Tiga Poin Sudah Dihukurkan Saya Kira Sebentar Bu Bu Hey Halo Dengan Bisa 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 Rapat Selesai Kesimpulian Kita Minta Teman-teman Dari Ini Untuk Membuat Tuntutan Kemudian Disampaikan Kepada Setarian Itu Yang Kita Perbincangkan Dengan Bantil Kumpulan Ham Ketika Kita Melakukan Rapat Di Komisi Jadi Apa yang Disampaikan Oleh Pak Bum Fahri Saya Pikir Pertimbangan Karena Begini Semuanya Semangatnya Semangat Demokratisasi Di dalam Organisasi Artinya Kalau Misalnya Ada Tuntutan Ketutan Sebaiknya Dibicarakan Kepada Seluruh 24 Penggir Ini Maunya Seperti Apa Kalau Misalnya Terlalu Singkat Waktunya Sangat Mendesat Akhirnya Ada Yang Sudah Dituangkan Kemudian Diubah Semangatnya Jadi Berkurat Oleh Karena Itu Bagus Usulannya Silahkan Dirembut Ketututannya Seperti Apa Nanti Akan Menjadi Bagian Dari Kita Kemudian Kita Bantu Carikan Solusi Saya Juga Ingatkan Bapak Ibu Sekalian Ketan Lutaris Rencana Komisi Tiga Akan Memanggil Jujuan Nahud Hari Senin Tanggal 29 29 Mei Jangan 2 Siang Jadi Kalau Tuntutan Kalian Tidak Selesai Selesai Rapat 29 Bisa Tidak Saya Undang Ya Makanya Tadi Daripada Kita Mekir Tuntutan Tuntutannya Itu Kita Serahkan Kalian Ketata Sesuai Dengan Usulan Panggol Hari Kira-kira Tuntutannya Besok Sori Sudah Selesai 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 Dengan Demikian Besok Sori Jom Kapan Bang 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 Karena Kita Perlu Ada Undangan Ke Gegia Nah Habis Itu Tuntutan Ini van Kita Nelgurasi Bagian Dari Pertanyaan Kami Ke Gegia Nah Kalau Kalian Apa Tuntutannya Tidak Sesuai Dengan Apa yang Kalian Harapkan Tuntutan kalian tidak sesuai dengan jawaban derjenahu. Berarti komisi 3 tidak bisa mengelaborasi secara maksimal. Semakin jelas tuntutannya, ya, ada not-nya, maka semakin pahamlah kawan-kawan komisi 3 pada tatap dengan derjenahu. Paham maksud saya? Tuntutan mungkin berita saja, tapi ada deskripsi di bawahnya ya, agar kita tahu kasal berapa, ini berapa, ini berapa terlalu, kalau istilah main caturnya itu, kaknat. Gitu loh, kalau derjenahunya goyang-goyang, kita tahu jawabannya yang salah, benar atau tidak, kan? Paham bapak-bapak ya? Dengan demikian, kita tunggu jam 3 besok sore Ada percayaan? Saya tulis ya, Pak? Jum 16 Oh, jam 16 Tau masih jam lah gitu Oke? Jumlah, cukup ya Supaya jelas, pembina apakah saya sepaham masih tertulisnya tapi dijelaskan itu masukannya tertulis atau kan dengan pertemuan lagi seperti ini jadi saya dijelaskan Tertulis aja di antar karena bahan itu adalah bahan yang akan kami pertanyakan ke DG Nahu Tuntutan itu adalah pertanyakan ya misalnya DG Nahu tadi dijelaskan melanggar ya melanggar ini melanggar itu ya kita akan tanyakan ya kalau jawabannya tidak sesuai dengan kalian ya kalau sesuai kalau merudu yang benar akan kita uji gitu loh ya karena peraturan itu maaf kami komisi 3 tidak terlalu paham makanya terlalu ada not-notenya maaf ya dengan demikian dapat kita hari ini cukup sampai di sini ya atas perhatian yang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati